Al-Fatihah 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 Tidak ada noda, tidak ada kotor Tulus, ikhlas Apa yang dia kerjakan Keringan Jadi kalau sekali lagi ditanya Apa susahnya hidup tulus Jawabannya susah sekali Jawabannya susah sekali Padahal Hidup kita di dunia ini Tidak akan mungkin bisa lepas Dari ketulusan jika ingin Bahagia Tanpa ketulusan semuanya berat Tanpa ketulusan Semua Akan terasa rumit Tanpa adanya sebuah ketulusan Kita tidak mengenal istilah Ringan, mudah, gampang Karena tidak ada ketulusan Kurang lebih 17 bulan lamanya kemarin di Yaman Ini salah satu ilmu yang Berusaha saya Matangkan Dengan kembali muhasabat Evaluasi diri Usia sudah 30 tahun Sudah terlalu tua 30 tahun itu sudah terlalu tua Sudah terlalu tua untuk tertinggal Dari perlombaan Beribadah Orang mungkin menyangka 30 tahun masih terlalu tua Tetapi dalam sebuah perlombaan Yaitu perlombaan Yaitu perlombaan ibadah 30 tahun itu sudah terlalu tua Sudah sangat terlalu tua Dari sekian banyak moment dan peristiwa Yang pernah saya alami Ternyata memang Tulus itu susah Pernah suatu saat Saya diundang dauro Di sebuah tempat di luar Jawa Sudah diatur oleh panitia Tanggal sekian sampai tanggal sekian Acaranya begini Sudah terjadwal dengan rapi Di sana Semua ada lokasi Alokasi untuk taklim Meramah tamah Istirahat Olahraga Refreshing Jadi kalau luar Jawa itu kan Dauroh tidak sama dengan dauroh yang diadakan di Jawa Selalu Minimal 3 hari 4 hari 5 hari Melihat Jarak Melihat Apa namanya Kebutuhan Terhadap ilmu Biaya juga menjadi faktor yang Lumayan besar juga Ini sudah ditentukan waktunya Di tengah berjalanannya dauroh ini Tiba-tiba ada daerah lain Yang jaraknya cukup jauh juga Ditempuh dengan perjalanan darat Itu memaksa Dalam tanda kutip Memaksa Untuk mendatangkan saya di daerah tersebut Dengan mengorbankan salah satu kegiatan Istirahat Jadi Bahasanya kurang sopan Bahasanya kurang sopan sekali Bahasanya kurang sopan sekali Sampai-sampai saat itu terpikir Besok lagi tidak ingin dauroh disini Besok-besok lagi saya tidak ingin dauroh di tempat ini Karena tidak nyaman Itu menjadi bahan refleksi Kemudian dikaitkan dengan ilmu ketulusan tadi Salah satu bagian dari ilmu mengendapkan rasa Artinya kalau kita memang tulus berda'wah Tulus dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain Tentu tidak ada sakit hati Tidak ada kecewa Tidak ada istilah mutung Kalau bahasa Jawa Mutung Bahasa Indonesia nya apa itu mutung Bahasa Indonesia nya mutung apa ya Bukan mutung kasarung Bahasa Indonesia nya mutung Apa masalahnya Ngambek Tidak ada istilah ngambek Tidak ada istilah Jalan ternyata Mestinya begitu Mestinya begitu Kemarin waktu di Yaman juga seperti ini Saya sudah pernah ceritakan ke Santri-santri Mahad Darussalaf Itu belajar Al-Quran Satu halaman saja Itu sampai tujuh hari, delapan hari Diulang-ulang terus sama gurunya Besok ulang Padahal gurunya ini masih 19 tahun Lebih muda daripada saya Besok diulang lagi Muftar Iya Namanya Ali Besok sudah paling bagus Saya merasa bacaannya Keliru Besok diulang lagi Kalau tidak salah Hari ketiga, hari keempat Saya membacanya dengan suara sengau Suara dihidup Kebiasaan orang Indonesia memang seperti itu Sulit untuk lepas dari suara hidung Sesuatu yang keliru sebenarnya Tapi itu sudah kebiasaan kita Baru saya mulai A'udhu Billah Sudah Apa itu Allah Wah Itu langsung tergores di hati Pulau sudah Baru A'udhu Billah Itu sudah keliru Sudah salah Bahkan dikegurnya sampai seperti itu Apa itu Akhirnya satu halaman itu Saya baca Asal-asalang ngawur Sudah Sesrah Dalam perjalanan pulang ke Pondok Karena jaraknya cukup jauh Dua setengah kilometer jalan laki Saya bilang Mulai besok Tidak usah setoran lagi Mulai besok Tidak usah setoran lagi Ada juga ulama Yang tajudnya kurang baik Sudah cari alasan Cari-cari alasan Mudah Tidak setoran lagi Tapi kembali tadi Ke ilmu ketulusan Orang kalau belajar Al-Quran Katakan dia sebagai seorang murid Kalau betul-betul dia tulus Ikhlas Ternyata mau disalah Disalahin gurunya Dia datang gurunya gak datang Dia datang gurunya telat Dia datang gurunya marah-marah Itu tidak berpengaruh sama sekali Karena bagi dia ibadah Belajar Al-Quran Tidak terkait dengan A, I, U, E, W Di waktu yang lain Saya sudah masak Kita sudah masak Masak-masak di kamar Selesai masakan ya Saya masak Ada teman juga lain Masak satu kamar Selesai Rencana kita akan makan Sekamar Menjelang selaw duhur Ada tamu datang Di mahat kami di kamar Tamu orang Indonesia Kemudian saya putuskan Bersama dengan teman-teman disana Saya sendiri ketika itu Sudahlah Hasil masakan kita pagi ini Kumpulkan jadi satu Kita hidangkan untuk Tamu kita yang baru datang Rombongan mereka Ternyata teman saya Saya tidak boleh lepas dari namanya Ketulusan Kalau saya tulus berteman Tulus bersahabat Masalah sekecil ini Mestinya Tidak terlalu besar-besarnya Mestinya tidak terlalu besar-besarnya Cuma masalah makanan saja Masalah yang sangat kecil dan ringan Sekarang terlalu besar-besarnya Tidak terlalu besar-besarnya Tidak terlalu besar-besarnya Dikecewakan oleh siapa saja Laksan terlalu besar-besarnya Laksanakan sebagai kewajiban Walaupun mungkin Hak-hak kita Tidak tertunaikan Walaupun Hak-hak kita Tidak tertunaikan Ini bagian dari Arti sebuah ketulusan Di sana baru saya memahami Kalau dulu cuma membaca Menulis Menyampaikan Menghafal Tapi akhir-akhir ini Saya sudah bisa merasakan Ternyata Kalimat-kalimat dari para ulama Tentang niat itu Sungguh benar sekali Misalkan Ucapan dari Imam Sufyan Ibn Said Ibn Masruf Al-Tawri Rahimahullah Kata boleh Rahimahullah Ma'alajtu Syai'an Asyadda alaya Min niyati Liannaha Tanqalibu alaya Baru akhir-akhir ini saja Ikhati fila barakallahu Saya bisa merasakan Apa yang dirasakan oleh Al-Ibn Sufyan As-Sawri Rahimahullah Tidak ada satu hal yang Lebih berat Untuk aku hadapi Untuk aku sembuhkan Untuk aku kalahkan Untuk aku kekang Untuk aku kuasai Dibandingkan niatku Kata beliau Kenapa Baru akhir-akhir ini Bisa saya pahami Memang tinggal prakteknya juga Kalau memahami Saya katakan Akhir-akhir ini Prakteknya sedang berjalan Berlatih Belajar Berlatih Belajar Ini satu ibadah Satu ibadah Sedang saya kerjakan Satu ibadah Saya kerjakan Katakan tadi Mentas Apa namanya Setor hafalan Al-Quran Ini kan ibadah Menyetorkan hafalan Al-Quran Setorkan Ibadah Tapi di tengah perjalanan tadi Kadang kita dihadapkan Dengan seorang guru yang Kaku Apakah niat kita tetap lurus Tulus Atau karena kekakuan sang guru Kemudian berubah niat kita Seperti itu menyatakan Kita punya niat Belajar bahasa Arab Tapi ternyata gurunya Sering telat Sering gaib Tidak masuk Tanpa keterangan Misal Ini masih tetap semangat Apa enggak ini Kembali kepada Ketulusan hati kita Dalam belajar bahasa Arab Jadi memang Kalau ditanya Apa susahnya hidup tulus Dia berat Berat sekali Makanya para ulama Rahimahumullah Seperti alimam Abdurrahman Ibn Mahdi Beliau menyatakan Lawsan naftu Kitaban fil abuab Laja'altu haditha umar Innamal a'mal bin niat Fi Kulli babin Kata alimam Abdurrahman Ibn Mahdi Rahimullah Seandainya saya menyusun Sebuah kitab Yang terdiri dari Sekian banyak bab Pasti Dalam tiap-tiap bab itu Aku letakkan pertama kali Hadith umar Sesungguhnya amalan itu Tergantung dengan niatnya Apa yang diperoleh Seorang hamba Tergantung juga Dengan niatnya Ibadah itu Sah ataukah tidak Tergantung niat Dapat pahala Ataukah malah Mendapatkan dosa Itu pun kembali Kepada niatnya Kembali kepada ketulusan Itu berat Sekali Berat sekali Alimam al-Syafi'i Rahimahullah Alimam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Dan sekian banyak Ulama yang lain Beliau-beliau mengatakan Hadith Fulutul ilmu Hadith Umar ibn Khattab Radiyallahu ta'ala Ini Merupakan Sepertiga Dari seluruh ilmu Yang sampai Kepada kita Hadith Innamala amalu Bin niat Itu adalah Sepertiga Dari seluruh hadith Nabi SAW Yang sampai Kepada kita Jadi memang Ikhwati Bila Barakallahu Fikm Kita Seharusnya memang Perlu ya Banyak-banyak Tagabur Merenung Evaluasi Muhassabah Ini Menghisap Diri sendiri Memperhitungkan Dan mengukur Kadar diri Itu harus Sering dilakukan Karena Ketulusan itu Seperti yang Saya sebutkan Di depan tadi Tidak akan bisa Lepas dari Seluruh kehidupan Kita Bahkan Kata lima Masyafi Rahmallah Yadkulu Fisab'ina Baban Minal fikhi Hadith Innamala amalu Bin niat ini Hadith yang sudah Yang sudah kita Hafalkan Itu masuk Dalam Tujuh puluh Pembahasan Fikih Dalam Tujuh puluh Pembahasan Fikih Sekian Banyak Pembahasan Pembahasan Agama Itu nanti Kembalinya Kepada Sebuah Ketulusan Kembalinya Kepada Sebuah Ketulusan Ikhwati Yang dimuliakan Yang dimuliakan Dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Para sahabat Itu pernah Bertanya Kepada Nabi Muhammad Alaihi salatu Wassalam Seandainya Nanti Wahai Rasulullah Muncul Para pemimpin Yang Ghalim Para penguasa Yang tidak Memperhatikan Hak-hak rakyatnya Penguasa Yang maunya Enak sendiri Apa yang Harus kami Lakukan Kata Nabi Iswiru Sabar Bahkan Sahabat Mengatakan Dan tidak Rasulullah Kami perangi Mereka Dengan senjata Dengan pedang Kata Nabi Gak boleh Tetap Harus Bersabar Apa Keterangan Dari Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Wa in Ukhidamaluk Wa in Duribah Wahruk Walaupun Hertamu Diambil Paksa Walaupun Punggungmu Dicambuk Dan dipukul Sabar Sabar Ini pun Bagian dari Sebuah Ketulusan Dalam Hidup Sebagai Seorang Rakyat Ketulusan Dalam Kehidupan Sebagai Seorang Warga Terhadap Pimpinan Dan Penguasanya Nabi Dalam Kesempatan Yang Mengatakan Tu'adunama Alaikum Watas'alunama Indallahi Ma'alaykum Kalau Misalkan Ada Para Pemimpin Seperti Itu Lakukan Saja Kewajiban Kalian Sebagai Seorang Warga Sebagai Seorang Rakyat Lakukan Dan Dan Naksanakan Kewajiban Kalian Adapun Hak-hak Kalian Mintanya Kepada Allah Subhanallah Hakmu Pinta Kepada Allah Kewajiban Laksanakan Jadi memang Benar Kata Imam Syafi'i Rahim Allah Hadith Innamal Amalu Bin Niyat Wa Innamal Likul Limir Iman Awad Itu Sepertiga Dari Bagian Agama Ini Betul Betul Benar Ucapan Alim Syafi'i Rahim Allah Silahkan Kita Berbicara Tentang Apa Saja Mengenai Agama Islam Pasti Ada Hadith Tulus Kita Sebagai Seorang Rakyat Tulus Kita Sebagai Seorang Warga Laksanakan Tugasku Kewajiban Haknya Kok tidak Terpenuhi Hak kami Sebagai Rakyat Mana Apakah Karena Hakmu Sebagai Rakyat Tidak Diberi Kemudian Kewajiban Ditinggalkan Tidak Tulus Engkau Sebagai Rakyat Artinya Engkau Melaksanakan Kewajiban Hanya Untuk Mendapatkan Hak Kalau Tidak Dapat Kewajiban Ditinggalkan Tidak Tulus Namanya Padahal Kita Diajarkan Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Laksanakan Tugasmu Tunaikan Kewajiban Hakmu Kalau Tidak Diberi Mintanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ikhwati Filah Yang Dimuliakan Dan Rahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Dalam Berjual-beli Berniaga Berbisnis Jual-beli Bisnis Apa saja yang kita Bisniskan Apa saja yang kita Jual-belikan Asalkan Halal Tayyip Yang namanya Persaingan Tidak Sehat Itu akan Selalu Ada Amanah Merupakan Sikap Yang Semakin Sulit Untuk Ditemukan Khyanat Selalu Saja Ada Sikap Khyanat Itu Selalu Saja Ada Tetapi Lihatlah Bagaimana Nabi Muhammad A.S. Membimbing Kita Untuk Tulus Hatinya Tetap Bersih Suci Kata Nabi Dalam sebuah Hadid yang Sahih Adil Amanata Ila Mani'tamanak Wala Tahun Man Khanak Adil Amanata Ila Mani'tamanak Tunaikan Amanah Itu Kepercayaan Yang sudah Diberikan Untukmu Laksanakan Kata Nabi Di akhir hadith Wala Tahun Man Khanat Jangan Engkau Khyanati Orang Yang Berkhianat Kepadamu Ini Juga Ajaran Ketulusan Subhanallah Apa Susah Hidup Tulus Susah Tidak Semua Orang Bisa Tapi Mestinya Kita Mau Belajar 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 Kata Nabi Wala Tahun Man Khanat Jangan Engkau Khyanati Orang Yang Berbuat Khyanat Kepadamu Saja Kau Itu Sudah Keterangan Dari Allah Dan Keterangan Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Atau Barangkali Kemudian Kita Berusaha Untuk Lari Enggak Enggak Kalau Saya Lebih Percaya Dengan Firman Allah Dan Sabda Nabi Itu Memang Sudah Karakter Manusia Ingin Kalau Bisa Sakit Ya Balas Begitu Tetapi Kita Lihat Bimbingan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Wala Tahun Man Khanak Jangan Engkau Khianati Orang Yang Sudah Berbuat Khianat Kepadamu Artinya Tunaikan Tugasmu Tunaikan Kewajiban Meskipun Hakmu Tidak Diberi Meskipun Hakmu Tidak Diberi Sebenarnya Kita Kan Juga Punya Hak Dalam Berbisnis Jual Beli Mu'amalah Dalam Kehidupan Sehari Kita Punya Hak Kita Punya Hak Tapi Kadang-kadang Dari Rekan Bisnis Kita Dari Kolega Kita Dari Partneran Kita Atau Ling-ling Kita Ternyata Ada Semacam Ketidak Jujuran Apakah Yang Seperti Itu Membuat Kita Boleh Untuk Melakukan Tindakan Yang Tidak Jujur Juga Keliru Tidak Boleh Seperti Engkau Harus Jujur Engkau Harus Tetap Tulus Berat Ya Mau Disakiti Kok Dikyanati Tidak Boleh Membalas Hak Kita Tidak Diberi Masa Kewajiban Terus Kita Lakukan Bukan Seperti Kewajiban Mu Tunaikan Walaupun Hakmu Tidak Diberikan Itu Pesan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adil Amanata Ila Mani Kamanak Wala Tahun Man Hanak Kita Sekarang Sebagai Anak Sering Sekali Dikecewakan Oleh Orang Tua Dalam Perasaan Kita Mungkin Saja Orang Tua Sama Sekali Tidak Berniat Untuk Mengecewakan Kita Tapi Dalam Perasaan Kita Sebagai Seorang Anak Mungkin Sikap Orang Tua Itu Mengecewakan Ucapan Orang Tua Itu Sangat Menyakitkan Sekali Menuntut Dari Kita Sesuatu Yang Diluar Batas Kemampuan Kita Diluar Batas Kemampuan Kita Atau Misalkan Orang Tua Tidak Sependapat Tidak Setuju Dengan Apa Yang Kita Lakukan Ingin Berbuat Baik Ingin Belajar Agama Lebih Dalam Ternyata Orang Tua Tidak Menutujui Atau Orang Tua Tuntutannya Macem-macem A D C D E F Sekian Banyak Tuntutan Dari Orang Tua Jadilah Anak Yang Tulus Dalam Berbakti Tulus Dalam Berbakti Artinya Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Sekian Banyak Hayat Memerintahkan Kita Untuk Berbakti Dan Berbuat Baik Kepada Orang Tua Walaupun Orang Tua Itu Kafir Sekalipun Berbeda Agama Walaupun Orang Tua Memerintahkan Kita Untuk Berbuat Syirik Tidak Kita Ikuti Perintah Tersebut Tetapi Bukan Berarti Kemudian Kita Bersikap Kasar Kepada Mereka Bukan Berarti Kemudian Kita Memutuskan Hubungan Dengan Mereka Bukan Berarti Kemudian Kita Boleh Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Baik Terhadap Mereka Bukan Tulus Dalam Berbakti Tugas Dan Kewajiban Apa Berbakti Lakukan Apa Yang Bisa Engkau Lakukan Semampumu Tidak Berlebihan Kalau Itu Bisa Dilakukan Beri Kalau Misalkan Itu Bisa Diberikan Kenapa Kemudian Ditahan Tulus Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Meskipun Orang Tua Seperti Itu Saya Gambarkan Tadi Orang Tua Terlalu Keras Terlalu Banyak Tuntutannya Ini Ini Dan Itu Sementara Yang Bisa Kita Lakukan Hanya Ini Tetap Meskipun Dikata-katain Sehingga Akan Bisa Merusak Ketulusan Dalam Bakti Seorang Anak Apabila Muncul Sikap Kasab Dari Orang Tua Dan Itu Sangat Menyakitkan Hati Lantas Melunturkan Atau Mengurangi Sikap Bakti Kita Kepada Orang Tua Berarti Ketulusannya Masih Kurang Ketulusannya Masih Kurang Dalam Apa Berbakti Kepada Orang Tua Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Sebuah Keluarga Besar Ini Saya Berusaha Untuk Mendatangkan Sekian Banyak Contoh Dalam Sebuah Keluarga Besar Ada Kakek Nenek Paman Om Apa Segala Macam Misalkan Ada Satu Hari Yang Sudah Disepakati Oleh Seluruh Anggota Keluarga Ini Anggotanya Mungkin 20 30 50 Orang Mulai Dari Kakek Sama Cucu Sudah Banyak Sekali Acara Makan Makan Ramah Tama Di Sebuah Tempat Misalkan Pinggir Pantai Sudah Disetting Di pinggir Pantai Misalkan Saya Terlibat Dalam Kepanitian Tersebut Misalkan Saya sudah Terlibat Dalam Kepanitian Tersebut Makanan Kita Yang Urus Catering Pemilihan Lokasinya Jenis Karpet Dan Tikarnya Kemudian Desain Mungkin Putra Dan Putri Sudah Disepakati Untuk Dipisah Mikrofonnya Bisa Karena Mungkin Kakek Mau Berbicara Nenek Juga Menyampaikan Beberapa Petua Dan Nasihat Serta Wujanan Kita Yang terlibat Dalam Wanita Katakan Cuma Lima Orang Saja Karena Kita Punya Modal Dan Biar Bisa Bayar Sana Bisa Bayar Sini Hari H Jam J Detik D Acara Dimulai Mikrofonnya Ternyata Bermasalah Miii Bisa Jadi Kakek Sama Menek Itu Bicaranya Harus Keras Tiba Tiba Ada Selah Selah Keluarga Panik Ini Siapa Sini Bisa 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 Bukus Urus Kayak Gini Wah Segala Macam Misal Nah Disitu Ketulusan Kayak Diuji Ketulusan Kayak Diuji Artinya Saya Mempersiapkan Mikrofon Lokasi Apa Scatteringnya Semua Settingan Ini dan Itu Saya Berbuat Untuk Siapa Untuk Mencari Ridho Dari Allah Karena Ini Demi Keakraban Dan Sirat Rahmi Antara Keluarga Apakah Untuk Mendapatkan Pujian Dan Sanjungan Sehingga Tidak Siap Untuk Menerima Kritikan Dan Selahan Dari Orang Ini Kembali Ketulusan Kita Diuji Kalau Misalkan Kata-kata Yang Terucap Kalau Kayak Gini Caranya Besok Saya Tidak Mau Jadi Panitia Lagi Apa Ini Ketulusannya Masih Kurang Ketulusannya Harus Dipertanyakan Ya Apa Susahnya Hidup Susah Apa Susah Hidup Tulus Susah Susah Saya yakin Dari beberapa Gambaran Ini saja Saya Sudah Bisa Menggambarkan Kepada Antum Barakal Assalamualaikum Benar Kan Kata Subhanallah Yang Paling Sulit Untuk Diobati Apa Apa Kata Subhanallah Niat Pertama Liatnya Lillah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Dapat Dari Omnya Dari Pak Denya Apa Nggak Becus Suruh Sampai Gini Itu Dan Niatnya Berubah Aduh Sampai Yang Lain Seorang Suami Dia kan Punya cinta Kepada Istrinya Cinta Kepada Istrinya Ternyata Istrinya Ini Menuntut Banyak Ini 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 Menikah Itu kan Ibadah Mencintai Istri Pun Ibadah Itu Ibadah Semua Dalam Rumah Tangga Ketika Kita Mengucapkan Ijab Kabul Dalam Prosesi Apa Namanya Yang Sangat Sakral Sekali Yang disebut Dengan Akad Nikah Itu Semakan Sudah Kita Terikat Dalam Satu Lingkaran Ibadah Dengan Istri Jadi kan Misalkan Seorang Istri Kemudian Banyak Tuntutan Ini Kamu Itu Begini Mas Seharusnya Begini Mas Seharusnya Begini Luntur Ataukah Tidak Cinta Kita Kepada Istri Luntur Ataukah Tidak Cinta Kita Itu Kembali Kepada Ketulusan Dalam Mencintai Kalau Kita Tulus Dalam Mencintainya Mencintai Istrimu Wahai Saudaraku Mungkin Kekurangan Kekurangan Ada Pada Dia Kelemahan Yang Ada Pada Dia Hapus Dari Matamu Karena Nabi Sudah Menyatakan La Yafroku Mu'minun Mu'minakan In Kariha Minha Khulukan Radiyah Minha Khulukan Akhar Kata Nabi Hadith Riwayat Muslim Kata Nabi Jangan Sampai Seorang Suami Itu Mencaci Maki Istrinya Mu'minah Yang Lain Karena Bisa Jadi Dia Benci Satu Perangai Dari Istrinya Tapi Dia Suka Perangai Yang Lain Suka Perangai Terus Dalam Mencintai Dulu Ada Seorang Ulama Pernah Dikunjungi Temannya Pernah Dikunjungi Temannya Rumahnya Memang Agak Jauh Dari Apa Namanya Keramaian Ketika Sampai Rumah Ulama Ini Temannya Kaget Kaget Kok Bisa Seekor Singa Garang Itu Diatasnya Kayu Kayu Bakar Sampai Kedepan Rumah Sang Ulama Ini Kayu Bakarnya Dijatuhkan Jadi Singanya Itu Cina Singa Bisa Bayangkan Kalau Biasanya Yang Untuk Ngangkut Kayu Bakar Itu Hewan Apa Hewan Apa Biasanya Ngangkut Kayu Bakar Hah Kijak Apa Kira-kira Biasanya Himar Keledai Atau Apalagi Pak Bani Lama Gak Ketemu Pak Bani Hewan Apa Kalau Dijawa Biasa Dipakai Untuk Bawa Barang Sapi Apa Kuda Singa 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 Padang Pasir Itu Subhanallah Bawa Kayu Bakar Banyak Sekali Ini Heran Sahabannya Kok Bisa Bisa Bertamu Berapa Hari Bisa Beberapa Tahun Kemudian Beberapa Tahun Kemudian Datang Lagi Bertamu Tapi Singa Itu Udah Nggak Ada Lagi Giliran Ulama Itu Yang Bawa Kayu Bakar Berteman Perteman Pertama Yang Bawa Kayu Bakar Siapa Mas Singa Perteman Kedua Yang Bawa Kayu Bakar Siapa Ulama Itu Ceritanya Sahih Tapi Saya Lupa Siapa Nama Ulama Ngobrol Sana Ngobrol Sini Selesai Temernya Tadi Tanya Kok Isok Dulu Saya Datang Yang Bawakan Kayu Bakar Singa Singa Mas Bukan Kucing Terjemah Singa Kasih Singa Tapi Sekarang Saya Datang Kamu Yang Bawa Apa Membawa Kayu Bakar Kata Ulama Tersebut Dulu Istri Saya Yang Pertama Perangannya Buruk Sekali Tapi Saya Bersabar Akhirnya Allah Taklukkan Singa Itu Untuk Setelah Istriku Meninggal Allah Beritanya Istri Yang Kedua Soleh Hanya Minta Ampun Setelah Dapat Istri Yang Soleh Singa Itu Sudah Tidak Jinak Lagi Bisa Dipahami Enggak Itu Ketulusan Dalam Menzintai Subhanallah Kita Kalau Sudah Punya Ketulusan Dalam Rumah Tangga Pertama Tadi Sang Ulama Istrinya Itu Akhlak Dan Peranginya Tidak Baik Tetapi Sang Ulama Berusaha Sabar 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 Terus Ya Memang tingkat Kesabaran kita Berbeda sih Dengan ulama Makanya Saya katakan Tadi Perlu Belajar Dan Ber Ini Luar biasa Tingkat Kesabarannya Tapi Karena Tunis Di dalam Mencintai Dan Istri Walaupun Istrinya Begitu Perasnya Buruk Sudah Akhlaknya Tidak Baik Sering Mengecewakan Menyakit Dari Suami Tetapi Subhanallah Allah Kemudian Memberikan Ganti Singa Yang Dikenal Sebagai Hewan Ganas Buas Liar Akhluk Tunduk Dengan Sang Ulama Tetapi Berikutnya Ketika Istri Pertama Meninggal Ganti Dengan Istri Kedua Istri Yang Saleh Sudah Baik Ini Akhluk Singa Itu Sudah Tidak Tunduk Lagi Imbang Adil Nah Eh khatidilah Yang dimulaikan Dari Rahmat Ya Allah Seperti itu Juga Seorang Istri Ketika Melihat Suami Mungkin Suaminya Apa Namai Pelit Keuangan Rumah Tidak Pernah Disampaikan Kepada Istrinya Pokoknya Istrinya Cuma Terima Tahu Terima Saja Satu Hari Rp20.000 Satu Hari Rp30.000 Kalau Istrinya Tanya Mas Penghasilan Kamu Sebelum Berapa Jangan Tanya Pokoknya Yang kamu Butuhkan Saya Kasih Gak Sama Penghasilan Saya Berapa Sertima Saja Mungkin Ketus Jawabannya Kasar Dan Segala Macam Kembali Ketulusan Seorang Istri Di dalam Melayani Sang Suami Suaminya Seperti Itu Sikapnya Tidak Baik Sang Suami Mungkin Dikatakan Terlalu Kasar Terlalu Kasar Tetapi Kembali Ketulusan Seorang Istri Itu Diuji Ketulusan Seorang Istri Itu Diuji Kita Dalam Bersahabat Berteman Pun Demikian Bersahabat Dan Berteman Pun Demikian Yang Namanya Hidup Berteman Hidup Bersahabat Tidak Mungkin Lepas Dari Kecewa Itu Sesuatu Yang Mustahil Sangat Sangat Mustahil Tidak Ada Kecewa Tidak Sakit Hati Itu Tidak Mungkin Pasti Selalu Saja Ada Tidak Cocok Sama Faham Salah Sangka Beritanya Keliru Informasinya Ternyata Tidak Valid Yang Kemudian Mengakibatkan Perasaan Itu Tidak Enak Itu Biasa Tetapi Kembali Ketulusan Kita Diuji Ketulusan Dalam Berteman Ketulusan Dalam Bersahabat Yang Alih Para Ulama Disebut Dalam Kalimat Kalimat Bijaknya Iza Ra'ayta Min Akhika Khaqa'an Fahmin Lahu Sabi'ina Mahmalan Fa'in Lam Tajit Fa'qul La'alla Lahu Uzzrun La A'lamu Ini Sebuah Nilai Ketulusan Yang Harus Kita Miliki Dalam Berteman Dan Bersahabat Kata Nabi Dalam Berteman Dan Bersahabat Kalau Engkau Melihat Saudaramu Melakukan Satu Kesalahan Melihat Saudaramu Melakukan Satu Kesalahan Usahakan Untuk Mencari Sekian Banyak Uzzur Sampai 70 Uzzur Pun Cari Mungkin Sedang Marah Mungkin Sedang Lupa Mungkin Tidak Tahu Mungkin Tidak Sadar Mungkin Bukan Itu Maksudnya Mungkin Tujuannya Bukan Bukan Saya Mungkin 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 Sampai 70 Kata Para Ulama Seandainya 70 Kemungkinan Itu Kita Cari Ternyata Tidak Selalu Benar Tidak Mungkin Tidak Itu Dalam Bersahabah Dan Bersahabah Sampai 70 Kemungkinan Ternyata Tidak Ada Yang Benar Kata Para Ulama Tinggal Satu Kemungkinan Pasti Benar Apa Kata Ulama Mungkin Dia Teman Yang Berbuat Salah Tadi Punya Satu Ulur Tapi Saya Tidak Tahu Luar Biasakan Ulama Kita Mengajarkan Kita Sebuah Ketulusan Bisa Dipahami Kita Sudah Cari Sampai Kemungkinan Pertama 2 3 4 5 6 7 Sampai 70 Kemungkinan Tidak Tidak Mungkin Berarti Masih Ada Satu Kemungkinan Apa Kemungkinan Yang Terakhir Ke 71 Itu Dan Mau Sampai Disitu Kata Para Ulama Berfikir Barangkali Teman Saya Tadi Berbuat Salah Menyakiti Dan Mengecewakan Saya Karena Ada Sebuah Alasan Yang Saya Tidak Tahu Apa Alasan Itu Saya Tidak Tahu Yang Jelas Teman Saya Tadi Pasti Punya Alasan Maafkan Maafkan Itu Tadi Ketulusan Dalam Berteman Ketulusan Dalam Bersahabat Ketulusan Dalam Bertetangga Semua Subhanallah Nah Nah Ini Semua Kembali Kepada Hadith Humar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Inna Mal A'mal Bin Niyat Niat 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 Kita Berteman Itu Apa Niat Kita Bersahabat Itu Apa Niat Kita Berbakti Kepada Orang Tua Itu Apa Niat Kita Sebagai Suami Itu Apa Niat Kita Sebagai Seorang Istri Itu Apa Niat Kita Sebagai Seorang Guru Itu Apa Lihat kita sebagai seorang pemimpin itu apa Mungkin kita sebagai seorang pemimpin Yang namanya pemimpin harus ngemong Sekian banyak orang Punya 100 rakyat ya 100 pemikiran Meskipun ada kesamaan-kesamaan ya Tapi seorang pemimpin harus ngemong Ketulusan seorang pemimpin diuji Ketika ada perbedaan pandangan yang ada pada rakyatnya Seorang penguasa ketulusannya juga diuji Dengan keanekaragaman pendapat Kadang-kadang dia sudah seorang penguasa Sudah menetapkan sebuah kebijakan Kebijakannya seperti ini Ternyata ada sebagian warga dan rakyatnya menentang Tidak menerima, menolak Apakah kemudian dia mutung, nambat Udahlah Kalau gitu yang lain saja jadi pemimpin Tugasmu Kewajibanmu Wahai pemimpin, wahai penguasa Nah jangan Karena tidak disetujui oleh sebagian rakyatmu Padahal keputusan dan kebijakanmu sudah benar, sudah tepat Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Jangan karena ada sebagian orang tidak setuju, tidak sependapat Menentang bahkan Lalu mundur Tugasmu sebagai seorang pemimpin Pertanggung jawabannya Bukan hanya kepada mereka Tetapi pertanggung jawabannya juga Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Maka benar Ucapan Al-Imam Yahya Ibnu Abi Kathir Rahimahullahu ta'ala Kata Yahya Ibnu Abi Kathir Rahimahullahu Fa'alamun niyah Fa'innaha ablagu minal amal Pelajarilah tentang niat Tulus ataukah tidak Ikhlas ataukah tidak Ria ataukah sumpah Kita berbuat, kita bekerja itu Karena orang Untuk dipandang, diuji Diceritakan sana kemari Ataukah kita beramal dan berbuat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau engkau berbuat dan beribadah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Kanan, kiri, muka, belakang Diomongin ini, ini, dan itu Tidak merubah sikapmu Tidak akan mengendurkan semangatmu dalam beribadah Kalau memang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada ketulusan Kata Beli Rahimahullahu ta'alamun niyaka fa'innaha ablagu minal amal Pelajari Tentang niat itu Sedikit demi sedikit Cek lagi Evaluasi lagi Muhassabah lagi Kata Beli Karena memperbaiki niat itu jauh lebih baik Jauh lebih berharga Jauh lebih bernilai dibandingkan amalan itu sendiri Orang berbuat secara fisik banyak Orang berbuat secara fisik banyak Kita bayar orang seratus ribu Naikkan genteng ini ke atas lantai tiga Cepat kerjanya Mungkin setengah hari selesai Tapi apa niat dia? Untuk mendapatkan uang Untuk mendapatkan uang Tapi misalkan simpulan tolong ini ta'awun ma'ahad Pesantren kita Bahan material perlu diangkat ke atas Asasnya apa? Ta'awun Tulus, ikhlas Naikkan Ya sebenarnya Kalau memang punya kemampuan Ada waktu kerja Dinaikkan barang-barang material itu Sampai ke atas lantai tiga Nah Jam tiga, jam empat belum selesai Mandurnya sudah muni-muni Gimana dia cihani-hani? Jom tak ngurung-ngurung Kalau misalkan ada timbul di hati Ngurundel Ngelokro Mutong Apa di hati ini ngomong Tak Kercorah Jadi mandur wain Kercorah Jadi ketulusan kita Perlu diperbaiki lagi Ada apa dengan ketulusan kita? Kita mau dibilangin lambat Dibilangin telat Kerjanya gak bener Terserah apa kata orang? Wah kita kerja itu lindah Subhanah Bukan karena penilaian dari orang Bukan karena penilaian dari Lillah Subhanah Semampu kita seperti itu Sudah kerja semampunya Semaksimal mungkin Naam Barakallahu Alimam Ahmad Rahimahullah Pernah ditanya Alimam Ahmad Rahimahullah Pernah ditanya Yang dimaksud Menjaga Ketulusan dalam beramal itu Seperti apa? Menjaga niat Yang tulus ketika beramal itu Seperti apa? Kata beliau Rahimahullah Iza Arada amalan La yuridu bihi anas Setiap kali dia ingin berbuat Setiap kali dia ingin bekerja Beribadah Beramal Dia tidak berharap Apa-apa dari orang Dia tidak berharap Apa-apa dari orang Maksudnya apa? Dia beribadah Ini Arah tujuan dia Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia dipuji Disanjung Tidaknya Dia dikritik Dicemok Oh Dicaci maki Itu juga tidak merubah Sama Bukan Karena dipuji Disanjung Terus tambah semangat Kalau misalkan Dikritik Dicaci maki Dicelah Semangatnya turun Kembali Ketulusan di uji Ketulusan Kembali dipertanyakan Barakallahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Lillah Subhanallah Seorang sahabat bertanya Kepada Nabi Muhammad Alayhi salatu wassalam Ya Rasulullah Ar-rajulu Yukatilu Yukatilu Seja'atan War-rajulu Yukatilu Hamiyyatan Dalam riwayat yang lain War-rajulu Yukatilu Limalin Kata sahabat itu Dalam beberapa Riwayat Wahai Rasulullah Ada Seseorang itu Berperan Karena dia Memang gagah Berani Kuat Ada orang Berperan Karena Fanatik Dengan sukunya Sukunya berangkat Akhirnya dia juga Ikut berangkat Berperan Yang satu Berperang untuk Cari ghanimah Semata-mata Harta yang Dia pikirkan Kata sahabat itu Di antara mereka Yang berperang Di jalan Allah itu Siapa? Betul-betul Mujahid Fisa binillah Kata Nabi Man qatal Lithakuna Kalimatullahi Hiyal uliya Fahuwa Fisa binillah Barang siapa Yang berperang Demi Menegakkan Kalimat Allah Agar menjadi Yang tertinggi Di atas Muka bumi Dialah Yang pantas Disebut Sebagai Mujahid Fisa binillah Sebagai Mujahid Fisa binillah Ya az-zul Dan hadir ini Berlaku untuk Semua jenis Ibadah Bisa berlaku Dalam semua Kegiatan dan Aktifitas kita Sehari-hari Semuanya Tanpa terkecuali Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salat kita Zikir kita Membaca Al-Quran kita Dalam Muamalah kita pun Seperti itu Muamalah antara Suami dan istri Dalam rumah tangga Muamalah antara Anak dan orang tua Muamalah dengan Tetangga Hidup bermasyarakat Muamalah antara Guru dan murid Murid dengan gurunya Muamalah antara Atasan dengan Bawahannya Bawahan dengan Atasannya Muamalah dalam Hidup Bersahabat Berteman Muamalah dalam Hidup bertahun Semacam Di pesantren Seperti ini Hidup pesantren Seperti ini Berat Tulusnya itu Berat Hidup Tulus Dalam Berpesantren Seperti ini Berat Sekali Makanya Pahalanya pun Banyak Karena berat Maka pahalanya pun Banyak Kalau ingin cari dunia Gak mungkin kita dapat Di pesantren Apa yang kita dapat Dari dunia Sedikit sekali Gak cukup Untuk kehidupan sehari-hari Tetapi yang kita carikan Bukan semata-mata itu Tetapi pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu tadi Tulus Tulus Berat Sekali Kalau kita Tulus dalam berda'wah Yang hadir banyak Yang hadir sedikit Tetap ngisi Kalau kita Tulus dalam berda'wah Mau dijemput Tidak dijemput Pakai mobil Pakai motor Naik bis Umum Tetap Dilakoni Tetap Dilakoni Kalau kita Tulus Barakalawakikum Di dalam berda'wah Disambut dengan Sambutan yang hangat Atau ditentang Dengan keras Itu tidak merubah Sikap Tugas sebagai Dai Penglihat da'wah itu Tetap terlaksana Itu tadi Lillah 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 Tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala Tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Ya khutifillah Barakalawakalawakikum Kalau nasihat Seperti ini Saya kira tidak perlu Panjang-panjang Yang terpenting Kita justru Ya merefleksi Diri masing-masing Tidak perlu Tidak perlu kita Lemparkan Nasihat ini Ke orang lain Sangat Tidak bijak Tidak elok Sekali Kalau nasihat Seperti ini Diarahkan Ke orang lain Itu tidak elok Mestinya Nasihat Seperti ini Ya untuk Masing-masing kita Terutama Saya yang berbicara Nasihat seperti ini Kembalikan kepada diri Masing-masing Jangan perlu Disanakan kemarin Maksudnya Tuhan ini Tidak Sama sekali tidak Kembalikan kepada diri sendiri Maka tadi Dalam mengkondimah Saya sudah sebutkan Ini Salah satu bahan Renungan Dan refleksi saya Selama Diaman kemarin Salah satunya Satu dari sekian banyak Ilmu Mengendapkan rasa Berat ya Tapi harus belajar Dan berlah Belajar Hidup tulus Hidup tulus Hiduran kuah Yang tulus Jadi suami yang tulus Jadi tetangga yang tulus Jadi anak yang tulus Jadi bawahan yang tulus Jadi tetangga yang tulus Jadi seorang salafi juga tulus Seorang madu juga tulus Sebagai seorang sahabat tulus Sebagai seorang yang tergabung Dalam kepanitian dan kepengurusan Yang tulus juga Sebagai seorang ustad Semacam saya Yang diustadkan Juga harus tulus Semuanya harus serba tulus Silahkan Nasihat yang ringkas ini Dijadikan sebagai bahan Untuk renungan masing-masing Sekali lagi saya berpesan Jangan diarahkan ke orang lain Itu tidak elok Jangan diarahkan ke orang lain Itu tidak elok Arahkan nasihat ini Kepada masing-masing kita Wallahu'alam yisya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kita Untuk mengamalkannya Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu'ala ilahi lantas Tawfiratuhatuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga harus tulus Semuanya harus serba tulus Silahkan Nasihat yang ringkas ini Dijadikan sebagai bahan Untuk renungan masing-masing Sekali lagi saya berpesan Jangan diarahkan ke orang lain Itu tidak elok Jangan diarahkan ke orang lain Itu tidak elok Arahkan nasihat ini Kepada masing-masing kita Wallahu'alam yisya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kita Untuk mengamalkannya Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu'ala ilahi lantas Tawfiratuhatuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!